Intro Kehidupan masyarakat Jawa yang penuh dengan tradisi mulai mengalami perubahan ketika Islam memasuki Pulau Jawa Salah satu perubahan yang dilakukan oleh pendakwa Islam pada masa itu adalah dengan mengubah beberapa tradisi yang dianggap melanggar syariah dan juga memberikan sentuhan baru terhadap nilai-nilai kesenian Kesenian sebagai salah satu unsur kebudayaan merupakan bentuk aktivitas manusia dalam tujuan tertentu Oleh karena itu, seni mengkomunikasikan nilai yang mendasari pada tindakan manusia Salah satu bentuk kesenian itu adalah pagelaran wayang kulit Dimana bentuk kebudayaan dari wayang menjadi perlambang atau gambaran bagi kehidupan yang mencakup inti pokok dari kebudayaan itu sendiri yaitu cipta, rasa, dan karsa Bagaimana asal-usul kesenian wayang kulit? Pengertian tentang wayang kulit Sejarah, fungsi, dan peranan wayang kulit pada masa wali Songo dan masa sekarang Simak hanya di Tita Pena Di Anong Anong TV Wayang adalah salah satu jenis kebudayaan Jawa yang telah ada dan dikenal oleh masyarakat Jawa sejak kurang lebih 1.500 tahun yang lalu Kebudayaan Hindu masuk ke tanah Jawa membawa pengaruh pada pertunjukan bayang-bayang yang kemudian dikenal dengan pertunjukan wayang Dalam penyebaran agama Hindu di Pulau Jawa para Brahmana menggunakan kitab Mahabharata dan Ramayana selain kitab Weda sehingga kedua kitab ini dikenal di kalangan masyarakat Jawa Cerita wayang semula menceritakan petualangan dan kepahlawanan nenek moyang kemudian beralih ke cerita Mahabharata dan Ramayana Pada zaman Hindu ini seni pewayangan semakin populer terutama dengan disalinya ke dalam bahasa Jawa kuno Wayang merupakan sebuah warisan budaya nenek moyang yang diperkirakan telah ada sejak 1.500 tahun sebelum masehi Wayang sebagai salah satu jenis pertunjukan sering diartikan sebagai bayangan yang tidak jelas atau samar-samar bergerak ke sana kemari Bayangan yang samar tersebut diartikan sebagai gambaran perwatakan manusia di Indonesia terutama di pulau Jawa terdapat ratusan jenis wayang yang dapat digolongkan menurut cerita yang dibawakan cara pementasan wayang dan bahan yang digunakan untuk membuat wayang Sekitar separuh lebih dari jumlah wayang tersebut sekarang sudah tidak dipertunjukkan lagi bahkan diantaranya sudah punah Di antara pertunjukan wayang yang paling utama dan masih terdapat hingga sekarang adalah wayang kulit di Jawa Tengah Kepopuleran wayang kulit dikarenakan padat dengan nilai filosofis pedagogis, historis, dan simbolis Dalam perkembangannya dari zaman ke zaman wayang telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat pendukungnya baik dalam bentuk atribut fungsi maupun peranannya wayang telah melewati berbagai peristiwa sejarah dari generasi ke generasi Budaya pewayangan telah melekat dan menjadi bagian hidup dari bangsa Indonesia khususnya masyarakat Jawa Usia yang demikian panjang dan kenyataan bahwa sampai sekarang masih banyak orang yang menggemari wayang menunjukkan betapa tinggi nilai dan berartinya wayang bagi kehidupan masyarakat Ada beberapa pendapat mengenai wayang Wayang berasal dari bahasa Jawa kuno dari kata Wod dan Yang artinya gerakan yang berulang-ulang dan tidak tetap Dengan arti kata itu maka dapat dikatakan bahwa wayang berarti wujud bayangan yang samar-samar selalu bergerak-gerak dengan tempat yang tidak tetap Bustongi Syaroji berpendapat bahwa wayang adalah potret kehidupan berisi sanepa piulang dan pitudu Wayang berisi kebiasaan hidup tingkah laku manusia yang dialami sejak lahir hidup meninggal yang semuanya itu merupakan proses alaminya Dalam proses ini manusia senantiasa mengupayakan keseimbangan dengan alam sesama manusia dan juga kepada Tuhan sebagai sang pencipta Kata wayang dapat diartikan sebagai gambar atau tiruan manusia yang terbuat dari kulit kayu dan sebagainya untuk mempertunjukkan sesuatu lakon atau cerita lakon tersebut diceritakan oleh seorang yang disebut dalang Arta lain dari kata wayang adalah ayang-ayang atau bayangan karena yang dilihat adalah bayangan dalam kelir Di samping itu ada yang mengartikan bayangan ialah angan-angan bentuk apa saja pada wayang disesuaikan dengan perilaku tokoh yang dibayangkan dalam angan-angan misalnya orang baik digambarkan badannya kurus mata tajam dan seterusnya sementara orang yang jahat bentuk mulutnya lebar mukanya lebar dan seterusnya sedangkan kulit menunjuk pada bahan yang digunakan Sunan Kalijaga merupakan salah satu waliullah yang termasuk dalam anggota wali Songo kedudukannya sebagai seorang wali dikukuhkan di hadapan Sunan Giri yang dianggap sebagai ketua para wali di Jawa sebagai tanda kewalian Sunan Kalijaga bergelar sunan seperti wali lainnya kata sunan sendiri berasal dari bahasa Arab yang merupakan kata jamak dari sunat yang berarti tingkah laku atau adat kebiasaan adapun tingkah laku yang dimaksud adalah yang serba baik sopan santun berbudiluhur hidup penuh dengan kebajikan sesuai tuntutan agama Islam oleh karena itu seorang sunan akan senantiasa berperilaku penuh kebajikan mengajak kearah dan melarang perbuatan mungkar peranan sunan Kalijaga dalam berdakwa tampak dalam berbagai kegiatan baik kegiatan agama secara langsung bidang pemerintahan maupun dalam kegiatan seni dan budaya yang berkaitan dengan agama sunan mendirikan masjid agung demak bersama sunan yang lainnya selain sebagai sarana ibadah juga sebagai sarana dakwah masjid ini dibangun pada tahun 1479 Masehi dalam hal kesenian dan kebudayaan sunan Kalijaga merupakan ahli dalam menciptakan seni pakaian seni suara seni ukir seni gamelan termasuk juga seni wayang bahkan terhadap kesenian wayang ini sunan Kalijaga dipandang sebagai tokoh yang menghasilkan kreasi baru wayang kulit ini merupakan pengembangan baru dari wayang beber yang memang sudah ada sejak lama sejak zaman Erlangga selain itu sunan Kalijaga juga mengarang cerita-cerita baru untuk memainkan pertunjukan wayang yang disebut dengan cerita carangan masuknya wayang ke Pulau Jawa tidak saja memberikan pengaruh pada bidang agama akan tetapi juga dalam bidang kebudayaan yang adiluhung ketika kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan semua perlengkapan pacara kerajaan dibawa ke demak termasuk wayang dan alat gamelan yang merupakan seni budaya istana yang sudah berkembang pada zaman Hindu-Buddha atas perintah Raden Patah Wali Songo menyempurnakan bentuk wayang dan membuat lakon carangan yang didalamnya dimasukkan unsur akidah ibadah dan akhlak menurut ajaran Islam Sunan Kalijaga memasukkan unsur pendidikan moral ketuhanan dan hidup bermasyarakat dengan masuknya Islam ke Jawa maka berubahlah bentuk wayang yang ada sehingga hal ini mempengaruhi cerita yang akan dibawakan dengan berubahnya bentuk ini dan semakin terperincinya cerita yang dibawakan dalam wayang karena dalam ajaran Islam terdapat adanya larangan penggambaran yang menyerupai bentuk manusia fungsi wayang selain sebagai media hiburan juga sebagai sarana politis dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa oleh Wali Songo bentuk wayang yang terus disempurnakan dan ditambah jumlahnya sehingga dapat dipergunakan untuk memainkan cerita pergelaran wayang kulit senantiasa terdiri dari beberapa bagian atau adegan yang saling bertaitan antara satu dengan yang lainnya tiap-tiap bagian melambangkan fase atau tingkat tertentu dari kehidupan manusia bagian-bagian tersebut antara lain satu jejer atau adegan pertama jejer ini melambangkan kelahiran bayi dari kandungan ibu di atas dunia serta perkembangan masa kanak-kanak sampai meningkat tingkat dewasa yang kedua perang gagal melambangkan perjuangan manusia muda untuk melepaskan diri dari kesulitan serta penghalang dalam perkembangan hidupnya yang ketiga perang kembang melambangkan peperangan antara baik dengan buruk yang akhirnya dimenangkan oleh pihak yang baik perang kembang berlangsung setelah lepas tengah malam artinya filosofisnya yaitu setelah orang mengakhiri masa muda sampailah masa dewasa keempat parang berubu melambangkan kehidupan manusia yang akhirnya mencapai kebahagiaan hidup hingga penemuan jati diri yang kelima tancep kayon melambangkan berakhirnya kehidupan artinya pada akhirnya manusiakan mati kembali ke alam baka menghadap Tuhan yang maha kuasa demikian beberapa hal yang terkait dengan pertunjukan kesenian wayang semoga kita selalu melestarikan kebudayaan dan kesenian adat dan istiadat kita sampai jumpa di edisi selanjutnya salam meduluran selamat menikmati